Komisi Inam meminta pemerintah tidak setengah hati berpihak dan menjalankan ekonomi kerakyatan. Anggota Komisi Inam DPR, Darmadi Durianto menilai, pemerintah masih kurang dalam pembinaan terhadap para pelaku usaha mikro untuk terlibat dalam kooperasi. Hal ini ditunjukkan dengan 65% kooperasi di Indonesia tutup. Untuk itu perlu ada langkah strategis dalam mengimplementasikan kegiatan kooperasi untuk usaha mikro di Indonesia, agar pelaku usaha mikro di Indonesia siap menghadapi kapitalisme, pelaku usaha asing. Menurut Darmadi, setelah disahkannya rancangan Undang-Undang Kooperasi bisa memudahkan kelompok masyarakat yang ingin membentuk kooperasi. Kooperasi ini betul-betul menjadi salah satu bentuk usaha yang seperti yang diamatkan oleh Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Kooperasi itu kita harus mempermudah, tidak mempersulit kelompok-kelompok masyarakat untuk membentuk kooperasi. Tidak dibuat persyaratan-persyaratan yang berat, sehingga kooperasi itu mau dirikan saja susah gitu kan. Nah, sehingga kita mencoba untuk meringankan dari mulai awal, proses, sampai akhir gitu loh. Hal senada disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI, Gede Sumerjaya Lingkih. Menurutnya tren kedepannya adalah sharing ekonomi, seperti yang sedang berkembang saat ini. Contohnya ojek atau hotel online yang konsepnya mirip kooperasi. Gede berharap sharing ekonomi yang berkembang adalah kooperasi itu sendiri, dan melalui rancangan Undang-Undang Kooperasi dapat menumbuh kembangkan dan melatih pelaku-pelaku usaha kecil baru. Kita tahu bahwa jini rasio antara si kaya dan si miskin kesenjangannya sangat tinggi. Padahal kita mementingkan pertumbuhan dengan pemberataan. Nah, oleh karena itu, maka kiranya penting sekali Undang-Undang Kooperasi ini kita tentaskan segera untuk kepentingan daripada kita menumbuh kembangkan pelaku-pelaku baru.